Pertama kali ya berat ya kita ya, sayangannya banyak gitu, tapi kita mau mencoba berkarya untuk yang baik lagi ya? Iya, kalau saya pribadi untuk menjadi pendatang baru itu butuh dengan perjuangan, gimana caranya orang bisa mengenal lagu kami, mengenal personelnya, dan juga bagaimana cara kita mempromosikan album kami, yaitu butuh perjuangan banget gitu. Apalagi kita kan pendatang baru yang baru mengenal dunia musik. Terus sih saya pribadi nggak ada, penyanyi senior di Indonesia itu sebenarnya baik-baik. Dia welcome dan dia bahkan memberikan kita nasehat-nasehat yang baik. De, kamu penyanyi ini ya, kamu harus begini lagi, jangan malu-malu. Nah, disitulah kita bangkit, kita semangat gitu loh. Oh, kalau dia bisa kenapa kita nggak bisa? Ya, kalau pribadi saya dulu kan saya punya masa lalu berpacaran dengan ya udah itulah yang nggak aku sebutin. Pada saat itu memang kekonyolan saya, saya naik taksi dan teleponnya hilang dan lupa di-lock. Jadi itu atas ula-ula oknum yang nggak bertanggung jawab, tiba-tiba menyebarkan. Dan di saat momennya saya, kami sedang mengeluarkan single album. Ya udah, sampai sekarang kita dikenalnya dengan sensasional. Padahal belum tahu kebenarannya. Tapi saya di sini meminta maaf pada orang yang merasa merugikan. Dan sebetulnya sekali lagi ini bukan ulah kami dan kami ingin sekali memperlihatkan prestasi kita. Udah itu aja. Bukan buli-bulian, nyinyiran-nyiran. Karena saya tahu yang benci dengan masa lalu kita tuh banyak. Kalau komentar paling happy, alhamdulillah tadi barusan kayak senior punya indangdut. Mereka memberikan support. Dia bilang, Kak DP, Mami DP, Kak Ruben, Kayu Ting Ting dan Zazia Gotik. Kadang-kadang kan udah senior banget. Dan aku juga sering memantau gosip-gosipnya yang menerpa mereka. Ya betapa hancurnya mereka di saat timbuli. Nah makanya aku mengikut bijak mereka, dikasih ilmu. Di buli itu sebenernya kita jujur ya, di buli itu sangat menyakitkan dan ga enak. Tapi aku belajar lagi dari motivasinya Kak Ayu, Mami DP, Zazia Gotik. Ya di situlah yang namanya resiko jadi penyanyi. Yang begini ya kita harus buat mental. Banyak kok artis lain yang menjelek-jelekkan kita. Tapi tanpa ketahu kebenarannya itu banyak gitu. Makanya saya menggarisbawahi. Udah lah ngapain sih saya ga pernah mengusil anda. Tapi kenapa anda mengusil saya? Kita semua ini manusia punya hak atasi manusia. Kita ga makan dari uang kamu gitu. Jadi kalo misalnya saya ngomong belum selesai tolong jangan dipotong. Itu aja. Jadi dunia maya sama dunia nyata itu beda. Kami berkarya di bidang musik. Jadi kita menjual dalam media sosial. Kalo misalnya kita begini-begini kita cantik, kita perawatan. Ya wajar dong kita posting dalam Instagram. Kalo ada job offer kan bagus ya ga? Ini tuh sebetulnya bukan aku ga merugikan siapapun. Tapi ada satu akun yang bilang katanya aku ini lebay. Ga bisa menjaga ini sikap lah. Ya namanya artis Indonesia akan penuh dengan gimmick. Jadi tolong dimaklumin gitu ya. Dunia nyata, dunia maya tuh beda gitu. Makanya orang terdekat saya pun sampe mencobot sayang gitu. Makanya saya sekarang punya motivasi, punya prinsip. Punya teman sebaik apapun, please. Kalo punya privasi jangan diumbar-umbar. Karena itu akan menjadi senjata bumerang buat anda. Banyak kok yang nelfon saya teman-temannya si itu. Siapa? Ya pokoknya orang yang benci sama. Pokoknya aku manggilnya akun penebar kebencian ya. Dia mengaku-ngaku beginilah, begini, begini. Dan akhirnya banyak satu rakyat kampanye ingin memboikot gua. Malah katanya ga pangsinya itu. Saya salahnya gimana? Saya ga merugikan apapun. Saya kalo ntar sama manajemen. Kita kan mau berkarya ya. Kita cari uang. Dan ini dampaknya buat keluarga kita. Dan calon pacar kita. Begitu. Iya. Ya kan kalian ga ngerasa gitu. Di saat posisi saya jadi kalian gimana. Padahal kalian ga kenal kita loh. Aku ini orangnya simple. Aku tuh ga mau mengurusi kegiatan orang. Karena saya sendiri sibuk. Maaf ya bukannya saya sombong. Saya ga mau meladani orang. Orang aja meladani saya, nungguin saya 24 jam. Buat hanya untuk nyinyiran. Berarti kan orang itu pengangguran namanya. Iya. Jadi tolong lah ya. Buat kalian orang-orang yang smart gitu. Kalo mau cari tahu kebenarannya ya. Dengan omongan yang smart jangan mudah terpengaruh. Bu. Iya. Itu aku no comment bukan KTP saya. Karena tahunnya udah ga ada luar besar. Ini kan tahun naik KTP. Iya. Jadi orang itu berlomba-lomba menjatuhkan saya. Hanya demi untuk fight promote, endorse gitu. Jadi temen saya mengadu. Ini akun lu nih dibuat gini gini gini. Astaga kok bisa begini ya. Padahal kan ini bukan gue. Istilahnya begitu. Ujung-ujungnya besoknya. Halo semua endorse gini gini. Oh. Berarti dia mau mencari bejeki dengan cara. Ujung-ujungnya duit. Iya. Mencari bejeki dengan cara menjatuhkan akun publiknya gitu. Ya kalo saya sih jujur. Saya orangnya ga jahat. Saya ikhlas siapapun orangnya. Semoga diberikan hidayah oleh Tuhan. Ya. Saya ga mendoakan yang macem-macem. Engga nyedrek-nyedrek. Engga. Saya cuma supaya dia pikir. Dia punya keluarga. Tapi gimana posisinya jika keluarga anda di Zolimi. Gitu aja. Tim kuasa lah segala macem. Manajemen ngomong kak. Pribadi saya maafin aja ga apa-apa. Karena mungkin dia ini tulang punggung. Ga tau kan saya nasibnya nanti gimana. Kalo misalnya kena undang-undang pasal berapa. Yang dipenjarakan 6 tahun atau gimana. Saya mikir ke depan. Kasian cuma gara-gara ini. Ga apa-apa saya jadi korban. Saya jadi gelekan. Ya pokoknya intinya ya hancur. Tapi ini bukan sesuatu yang membuat saya yang ngedon. Engga. Saya makin bangkit. Malah semangat ya. Malah semangat. Banyak artis Indonesia penyanyi dangdut senior yang rangkul kita. Banyak sekali sih di luar sana. Di kampung saya, Semarang. Banyak yang telepon saya, DM saya. Temen buat kamu begini-begini. Tapi kan saya tau ya. Udah sebenernya kan sama Luna ini udah kenal sejak lama. Sejak tahun berapa? Sebenernya udah lama saya lupa. Tapi bergabung ini dua tahun yang lalu bergabung ya. Terus kita sepakat untuk bikin duo ini. Mungkin 6 bulanan. Oke saya klarifikasi ya. Kenapa saya bisa ngeblok orang? Karena saya punya insting. Dulunya saya kenal dia. Jahatnya saya tau dia. Jadi kalo saya kenal ya udah. Untuk saya lah aja. Dan terlebih lagi kan saya mau masuk dunia industri musik. Manajemen. Ga mungkin doang kalo misalnya begini-begini. Ya saya juga ada nilai tambah khususnya. Betul. Bukan berarti saya lupa. Saya ga akan lupa. Kalo ketemu di jalan, tanya dia. Orang lain pun yang ga kenal saya. Ketemu di jalan, saya. Hah iya boleh yuk, boleh yuk gitu. Ya mungkin dia. Mungkin ya. Ada salah satu temen saya yang sakit hati. Dendam pribadi dengan saya. Sampai akhirnya dia kayak. Pengen banget semua publis tuh. Kayaknya pengen banget dihasut. Untuk melihat saya begini-begini. Padahal ga tau kebenarannya. Sekarang gini. Sekarang gini. Kalo dia Ratu Waria. Dikenal sama Lucinta Luna ga? Lucinta Luna ini seorang penyumbang dana dari Miss Waria. Tanya Miss Warianya. Saya menghargai dia. Saya respect namanya Bunda Megawati. Setiap bulan saya menyumbang dana. Tanya dia. Berapa? Nominalnya saya ga bisa sebutin. No comment. Ya pokoknya selain, maaf ya. Selain anak yatim. Selain panti yang lain. Saya juga orangnya sosial pada semua orang. Jadi bisa dicek. Ada ga nama saya di salah satu buku. Yang isinya tentang nama-nama waria. Itu salah satu bukti. Kalo memang si... Siapa namanya? Yang tadi saya ga mau sebut. Kalo dia bilang dengan statement. Saya ini ratunya waria. Coba berhadapan sama Bunda. Saya memanggilnya Bunda. Bunda Megawati tadi. Bunda Megawati yang megang DKI Jakarta. Semua takut sama dia. Dan dia itu banyak teman-teman wanita, sosialita. Khususnya dia main arisan. Ini dia ibu arisannya, salah satunya. Makanya. Dan setelah saya mengenal dia, dia baik. Begini sama begini ya. Sebetulnya ada niat baik juga. Saya menyumbang begini. Makanya dari isu itulah. Merebak semuanya. Mungkin karena Bunda Megawati melihat saya. Kamu apa sih ya? Bukannya ya gini-gini. Tapi jangan kebanyakan. Dia cuma ngasih nasihat. Nanti muka-muka ya maaf. Begitu. Nah mungkin dari situ lah. Aku kenal sama anak-anaknya. Dengan anak-anaknya yang tanya saya baik. Oh baiknya saya itu malah dimanfaatkan. Jadi. Begitu. Makanya saya bilang. Kalau misalnya dia ratu wari ya. Coba ngomong sama Bunda Megawati. Yang ratu beneran. Yang ratu beneran. Ratu beneran. Ratu beneran.